Intro Angin kencang disertai hujan deras melanda 44 desa yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada Senin sore. Kuatnya terjangan angin membuat belasan rumah warga ambruk, ratusan rumah lainnya rusak berat, sedang, dan ringan. Salah satu wilayah terparah terjadi di desa Klepek kecamatan Sukosewu Bojonegoro. Di desa ini sedikitnya terdapat dua rumah dan gudang penggilingan padi ambruk. Puluhan rumah lainnya rusak sedang hingga ringan tersapu angin. Dua rumah yang ambruk masing-masing milik Darmono dan seluruh bangunan tersebut ambruk hingga menimpa perabotan dan barang berharga yang ada di dalamnya. Meski sempat membuat warga panik namun tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seluruh penghuni rumah berhasil selama dengan berlari keluar rumah. Pasca kejadian saat ini warga bersama perangkah desa setempat sibuk bergotong royong menertibkan puing-puing bangunan rumah yang ambruk dan rusak diterjang angin. Warga berharap pemerintah setempat bergerak cepat dengan memberikan bantuan guna membantu perbaikan ataupun membangun kembali rumah mereka yang rusak dan robo. Selain rumah warga, angin kencang yang terjadi pada Senin sore ini juga merusak gudang penggilingan padi, serta sejumlah fasilitas umum di antaranya bangunan sekolah dasar, balai desa, dan saluran listrik. Selain itu, angin juga menumbangkan sejumlah pohon besar di sepanjang jalan desa hingga sempat menghambat aktivitas warga. Ini kemarin anginnya dari mana Pak? Segal penjuru. Muter itu berarti? Muter ya, muter. Tapi keluarga selamat semua? Alhamdulillah selamat semua Pak. Tapi robo ini ya Pak? Iya. Harapannya gimana Pak? Harapannya berpun? Harapannya ya pemerintah Pemkap Jonegoro bisa membantulah sedikit-sedikit. Gimana gitu loh masalah itu. Berdasarkan data yang dirilis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro mencatat angin kencang disertai hujan deras menerjang 44 desa tersebar di 12 kecamatan. Di wilayah tersebut terdapat 1.377 rumah rusak, 19 rumah di antaranya rusak berat dan ambruk. Selain itu, angin juga menumbangkan 28 pohon besar, serta merusak 23 fasilitas umum mulai dari gedung pemerintahan, gedung sekolah, dan juga tiang dan kabel listrik. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2,3 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Tim Liputan Garda TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.